Hai tombol power kita tekan nah sekarang sudah normal ya sudah tidak ada kode EA saya bungkar dulu ya nanti saya kasih tahu dimana letak kerusakan dengan kode EA pada mesin pada mesin cuci SAP Assalamualaikum jumpa lagi dengan channel joditeknik ya kali ini saya dapat kojok sebuah mesin cuci mereknya SAP dengan tipe ESF950PGW Oke mesin ini dengan keluhan ya keluhannya saya pencet dulu nah oke keluhannya adalah kode EA Oke teman-teman untuk mengatasinya simak terus ya tapi jangan lupa untuk subscribe like serta komen dibawah jika ada pertanyaan langsung saja kita belajar bersama-sama cara mengatasinya Oke barangkali tidak ada 30 menit untuk mengatasi ini pekerjaan selesai simak ya untuk bagi yang ingin belajar silahkan simak terus nah untuk mengatasi mesin yang seperti ini Oke ya mas bro sebelum kita bongkar yang pasti jangan lupa ini dicopot dan ini ada baut 1 2 di belakang juga dua tapi sebelumnya jangan lupa ini digeser biar gampang Oke langsung saja saya bongkar Oke ya mas bro ini suhu mesin sudah saya bongkar dan yang harus kita cari kerusakannya adalah di dalam sini langsung ini buat 123456 saya bongkar dulu ya nanti saya kasih tahu dimana letak kerusakan dengan kode EA pada mesin pada mesin cuci sub Oke langsung tak bongkar dulu ini karena saya tidak ada teman ini sambil pegang handphone yang penting ini saya bongkar dulu ya oke sahabat ini mesin ya ini sudah saya bongkar dan apa sebenarnya kerusakan dari kode EA pada mesin tersebut yaitu ini ya mas bro ini namanya water level water level ini berfungsi sangat penting sekali dan berperan penting untuk pengoperasian mesin ini ya kok bisa sangat penting karena mes apa ini water level ini ini sebenarnya dari proses awal itu pertama untuk menimbang dan mengukur berapa untuk level airnya sehingga alat ini berfungsi sebagai sensor bila mana banyak sedikitnya pakaian yang di dalam juga ini yang berfungsi Hai dan ini sebenarnya berfungsi sangat penting sekali nah keluarnya bagaimana ini ternyata ini di makan tikus ya kemungkinan besar saya udah saya pastiin ini yang bermasalah ya berarti kita coba dulu dan tidak usah mengganti water level ini dulu deh langsung saya sambung dulu ya ini kabelnya nanti kemudian kita coba kalau ini ber masih berfungsi dengan baik kita tidak usah mengganti water level ini tapi sebelum kita sambung kita ini dulu ya untuk selangnya kita cek semua untuk selangnya jangan sampai di sampai di bawah jangan sampai ada yang pecah karena kebucuran sedikit juga mempengaruhi dan mesin ini tidak berfungsi juga kabelnya yang paling utama apakah kabelnya ini putus dan jika putus Nah kita teliti dan kalau putus kita sambung Oke langsung saja ini ya saya copot soketnya langsung saya sambung mudah-mudahan cuma ini biang yang geroknya karena untuk ini adalah yang berperan paling dan sangat penting Oke Mas Bro ini ya sudah saya benerin tinggal kita menyambung Oke langsung saja saya sambung ya di sini gampang aja nggak ada 30 menit Mas Bro saya pakainya solasi kertas karena solasi kertas itu biasanya kalau kena air malah dia tambah lengket sama juga halnya di dalam kulkas saya selalu pakai isolasi kertas Oke ini harus sabar karena isolasinya agak-agak sempit ini ya eh sekarang sudah di isolasi ya Mas Bro sekarang tinggal penempatan soket Oke kita tempelin seperti ini dulu baru kita cek ya langsung saja kita cek belum pemasangan kita cek dulu dilihat ya stekernya mau saya colokin dulu ya ini stekernya oke stekernya kita colokin kemudian tombol power kita tekan nah sekarang sudah normal ya sudah tidak ada kode EA jadi untuk kode EA adalah kode utama untuk sensor water levelnya nah sekarang ini mau saya sis saya tutup dulu dan saya rapikan karena orangnya ini tadi enggak tahu kemana katanya katanya mau nyari kopi untuk itu kita tinggal menunggu orangnya sambil merapikan ini dan oke mesinnya sudah saya kemas ya ini kemudian kita kita tombol nah sekarang sudah berfungsi dengan bahaya sudah beroperasi jadi untuk kerusakan tadi cuma ada di kabel water level yang putus nah sudah berfungsi dengan normal oke terima kasih cukup sekian dulu mas bro untuk pembelajaran semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di tutorial saya yang selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa wassalam